Berkembang baik sebelum berkembang biak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersama aku Devi Uswita Berkembang baik sebelum berkembang biak Jadi aku menemukan ini itu dari replayan Twitter Yang lagi bahas tentang pernikahan seseorang Yang cukup terkenal Kemudian mengalami perceraian dengan istrinya Dan dibahas sempat trending beberapa waktu lalu Kamu pasti tau siapa orangnya Gak perlu aku sebutin ya Karena menurut aku ini bagus untuk dibahas Untuk keselamatan kita sendiri Untuk kebaikan diri kita juga Jadi apa sih yang akan kita ulas dari judul itu Seperti yang kita tau Sebelum kita melakukan pernikahan Sebelum kita menikah dengan seseorang Yang kita jadikan pilihan Yang menurut kita baik Ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan sebelumnya Baik itu dari kesiapan diri sendiri Ataupun kesiapan pasangan kita Jadi kesiapan itu bukan hanya Ya siap aku Siap nikah Bukan cuma kayak gitu aja Tapi kesiapan batin Kesiapan yang lain-lainnya juga perlu Kesiapan mental terutama Karena dalam pernikahan itu Bukan hanya seneng-seneng aja Bukan hanya yang happy-happy aja Tapi di dalamnya ada ujian Yang perlu kita hadapi bersama dengan pasangan Dengan cara pandang yang matang itu lebih baiknya Jadi kita perlu kesiapan mental Dan kesiapan yang lainnya dulu Kita bahas tentang kesiapan mental terlebih dahulu Karena tadi ya Berkembang baik sebelum berkembang biak Jadi beberapa waktu lalu Dipicarakan berulang kali Perihal perceraian seseorang yang cukup terkenal Dan membuat terkejut publik Akibat dari beberapa hal yang katanya fakta Tentang seseorang yang publik pikir Masa sih kayak gitu Kayaknya gak mungkin deh Dan menimbulkan respon yang beragam Mulai dari beberapa yang semakin takut menikah Karena tampak menakutkan Dan plot twist banget Ada juga yang semakin berhati-hati Dan belajar bahwa Jangan hanya jatuh hati terhadap basic thing Satu lagi Yuk berproses Berusaha menjadi orang yang lebih baik Dari kita dulu Dari diri sendiri dulu Seperti apa yang kamu lakukan sekarang Kamu sedang berusaha Untuk menjadi orang yang lebih baik Dengan sering dengerin podcast Yang membahas tentang kehidupan Pelajaran-pelajaran Bisa kita ambil Dan sebagainya Untuk memperluas cara pandang kita Untuk semakin membuat kita dewasa Dan membuka diri Untuk belajar banyak hal Itu luar biasa Jadi congratulations Atas pembelajaran yang kamu lakukan Dan jaga itu dengan baik Oke? Meskipun tidak ada standar khusus Dan patent Untuk mengukur lebih baik seseorang Itu kayak gimana Karena kita punya definisi masing-masing Tentang definisi Menjadi orang yang lebih baik kan Jadi balik lagi Berbicara tentang takut menikah Dengan alasan perceraian Orang yang terkenal Kita lihat Yang menjadi konsumsi publik Yuk coba kita pikirkan Coba kita bandingkan lagi Kalau kita takut menikah Karena alasan perceraiannya Semakin banyak terjadi Di kalangan orang-orang terkenal Kita lihat lagi Setiap hari Tanpa kita ketahui Berapa banyak pasangan yang bercerai Hari ini Banyak Banyak banget Cuman kita gak tahu Tapi kita Masa Menunggu Sampai angka perceraian nol Baru berani menikah Padahal disitu kita udah siap Tapi karena ketakutan-ketakutan itu Gimana ya Kalau misalkan Hal itu terjadi ke saya Ya gimana Kalau ini ya Gimana kalau begitu ya Justru pikiran-pikiran ketakutan-ketakutan ini Kalau dibiarin Padahal aslinya sudah siap Karena ketakutan tadi Itu bisa menjadi kenyataan Karena Kita adalah apa yang kita pikirkan Bukannya begitu Jadi berhenti Meratakan semuanya Berhenti Mengeneralisasi Atau Menyamakan semuanya Ketika ada satu orang Dengan gender tertentu buruk Misalnya Bukan berarti Semua gender itu buruk Ketika ada satu laki-laki Yang kurang baik Berinteraksi Dengan kamu Bukan berarti Semua laki-laki di dunia Juga seperti itu kan Karena kita Tidak sedang berbicara Tentang setetesti Entah rusak susu sebelah Nggak Nggak sedang bicara itu Namun manusia Memiliki akal yang berbeda Dengan latar belakang Yang beragam juga Sehingga Menghasilkan kemungkinan besar Perlaku yang berbeda juga Ketika kamu memberikan stimulus Apa ya Kita enaknya Yang lebih gampang Ketika kamu Memperlakukan Dua orang Dengan cara yang sama Respon mereka Bisa jadi beda Sekalipun Anak kembar Yang kamu Sedang uji Di situ Bener nggak Jadi Yang pertama Jangan Mengeneralisasi Semuanya Jangan Menyamakan semuanya Lakukan Pengecakan terlebih dahulu Terhadap Orang yang Akan kamu Jadikan pasangan Itu wajib Banget Jadi Jangan buru-buru Jatuh cinta Dan kagum Terhadap hal-hal dasar Yang kamu belum tahu Sisanya itu Seperti apa Contoh Ketika Ada yang deketin Kamu Kemudian main ke rumah Kamu Dia sholat Numpang sholat Wah dia baik ya Dia alim ya Belum tentu Kita perlu ngecek dulu Bukannya Susun sama orang Tapi ini untuk Kebaikan diri kamu Karena kita lihat Banyak Terjadi di sekitar kita Ketika Melakukan hal ini Misalnya Di depan orang tua Sopan Di depan orang tuanya Sopan Kemudian ketika menikah Shock Karena aslinya Baru kelihatan Terus Terus Misal Ketika dia main ke rumah kamu Salim sama orang tua kamu Terus kamu buru-buru Wah sopannya dia Oke aku fix deh Sama dia aja Enggak Enggak gitu caranya Harus ada pengecekan Terlebih dahulu Untuk memastikan Dia benar-benar baik Atau enggak Dengan cara Beberapa hal yang aku Sebutkan di beberapa video Sebelumnya Yang kamu bisa tonton juga Aku ulangi lagi disini Kamu pernah safar Atau belum sama dia Tapi gak disarankan Untuk safar berdua Atau perjalanan Melakukan perjalanan berdua Karena belum ahlam Jadi kamu minta kakak Laki-laki kamu Atau ayah kamu Untuk ngajak dia Jalan misalnya Rekerasi kayak gitu Beberapa hari Atau perjalanan jauh Disitu akan tampak Dia yang sebenarnya Ketika orang capek Ketika orang bosan Itu akan cenderung Mendorong dia Untuk menunjukkan Karakter aslinya Apakah dia orang yang baik Apakah dia orang yang care Atau peduli Apakah dia orang yang egois Atau gimana Itu bisa kamu lihat disitu Itu pun belum Bisa dijadikan Tolak ukur Oke pasti dia baik Belum Kedua Apakah kamu cukup tahu Dia dengan baik Atau dalam hal ini Cek tetangga-tetangganya Kebiasaan dia itu Ngapain sih Kalau di rumah Misalnya Atau bagaimana Tabia dia Dari teman-teman dia Dan sebagainya Itu perlu dilakukan Pengecekan Lalu pada keadaan Yang tidak sesuai Ekspektasi orang itu Karena ketika Dia pada keadaan Yang tidak sesuai Ekspektasinya Akan mendorong dia Untuk menunjukkan dirinya Yang sebenarnya Karena Pengaruh emosi Yang sedang labil Jadi ada beberapa Step untuk melakukan Pengecekan yang wajib Kamu lakukan Karena ini bukan tentang Satu dua hari Atau satu tahun Atau dua tahun Sepuluh tahun Enggak Tapi pernikahan itu Tentang Selamanya Apalagi kalau sudah Apalagi kalau sudah punya anak Jangan sampai anak Kita minta tanggung jawab Atas kesalahan Kita memilih Mereka tidak pernah Meminta untuk Dilahirkan Kita yang memilih Untuk melahirkan mereka Jadi kita perlu Bertanggung jawab Dalam hal ini Jadi lakukan Pengecekan Jangan pakai Satu kali Jalan pintar Melihat dia Di depannya Baik Kamu tidak Melakukan pengecekan Terus terima Gitu aja Tanpa adanya Pengecekan Jadi pengecekan Itu wajib Dalam melakukan Pengecekan Kita perlu Melibatkan Allah Di setiap Keputusan Yang kita ambil Aku juga Masih belajar Dalam hal ini Karena kadangkala Juga lupa Safirullah Jadi kita harus Melibatkan Allah Di setiap Keputusan Yang kita ambil Karena Allah Pemilik hati Allah yang tahu Apa yang terjadi Sekarang Dan juga Di masa depan Biar hati kita Dituntun Karena pada dasarnya Kita itu Kayak meraba Seperti meraba Dan jika tidak Dituntun Bisa masuk ke lubang Yang ternyata Hari di depan kita Tanpa kita tahu Tanpa kita duga Jadi berkembang baik Sebelum berkembang biak Merupakan kalimat singkat Yang cukup mewakili Mewakili dari definisi Memaafkan luka Menterima diri Berdamai dengan diri sendiri Belajar banyak hal Tentang parenting Dan paling penting Belajar menjalankan Peran terbaik Sebagai hambanya Dan ketika Melahirkan anak Merupakan amanah Yang perlu dirawat Dan dibimbing Atas ketidaktahuan Mereka terhadap dunia Kasihan Jika mereka diminta Kasihkan Agar dihindarkan Agar dihindarkan dari jalan kegelapan Yang menyesatkan Dan dihiasi oleh Nafsu syawat Yang tampak menyenangkan Namun menenggelamkan Dan menyesatkan Tanpa disadari Serem kan Kalau kayak gitu Jangan sampai Jangan sampai Jangan sampai deh Jadi seperti itu Kita perlu mempersiapkan diri kita Meningkatkan kualitas diri kita Dengan salah satu caranya Kamu nonton podcast ini Kita bareng-bareng Untuk memperbaiki diri Menjadi pribadi yang lebih baik lagi Setuju? Terima kasih ya Udah dengerin sampai akhir Sampai jumpa di next podcast Bersama aku Devi Busbita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax